Terima kasih ada masih bersama kami dalam subuhan supinjuk berita. Pemirsa seorang pelaku pencurian alat bangunan terekam CCTV saat menjalankan aksinya. Kasus tersebut kini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Nampak gerak-gerik mencurigakan seorang pria terekam CCTV di depan salah satu tokoh bangunan yang ada di desa Watualang, Kecamatan Kaupat Rengawi. Pria seorang diri tersebut memposisikan sepeda motornya, selanjutnya mengawasi situasi. Ketika dipastikan sudah aman, pria tersebut selanjutnya mengambil alat bangunan berupa gerobak dorong, material, dan kabur. Pemilik toko bangunan Nur Muhammad mengaku baru menyadari salah satu alat bangunannya hilang setelah melihat rekaman CCTV. Kejadian tersebut diperkirakan terjadi pukul 3 dini hari. Pelaku mengambil gerobak dorong atau angkong yang berada di depan toko selanjutnya dibawa kabur. Satu siang, dan kemudian saya kan cari-cari, itu kok ada yang ganjel apa, kok gak ada. Terus baru lu, oh iya, kok karbonnya gak ada. Terus saya cari ke toko tanpa ke dalam-dalam, gak ada. Terus akhirnya inisiatif cek CCTV. Terus akhirnya? Ya, saya lihat CCTV, sekitar jam 2 itu ada orang mencurigakan, terus eksekusinya sekitar jam setengah tiga. Dini hari itu ya? Ya, dini hari. Pakai sepeda motor dari selatan ke utara, terus kembali lagi dari utara ke selatan, terus parkir di samping rumah itu. Baru motornya dibawah, didorong, lihat situasi, baru langsung diambil. Dia sendiri apa, temannya? Sendiri, sendiri. Jadi barangnya diambil cuma apa nih? Cuma angkong arko. Ya, lupa gak dimasukkan biasanya kan kalau pagi dibuat pajangan, ditaruh depan. Terus waktu sore gini, mau tutup toko, dikembalikan ke dalam lah. Ya, waktu kemarin itu lupa gak dimasukkan sama karyawan-karyawannya. Akibat kejadian itu, pemilik toko mengaku mengalami kerugian hingga 700 ribu rupiah. Kasus pencurian itu juga sudah dilaporkan kepada pihak pemerintah desa dan kepolisian setempat. Ito Wahyu, CTV, Nawi.